Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Dalam video kali ini, aku ingin berbagi resep korean honey chicken ala kuldak Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya Kalau udah, yuk simak videonya Pertama-tama, siapkan potongan ayam filet yang sudah dimarinasi Aku pakai jeruk nipis, merica dan juga garam untuk memarinasi si ayam ini Potong-potong membentuk kotak atau dadu Kemudian siapkan mangkuk Lalu masukkan 4 sendok makan tepung terigu 1, 2, 3, 4 Tambahkan garam Dan juga merica Campurkan sampai merata Hmm, sepertinya garamnya kurang Oke, tambahkan lagi Lalu aduk sampai merata lagi Kemudian, siapkan 1 butir telur Lalu, kocok lepas Sampai telurnya mengembang Kocok terus, kayak arisan Setelah itu, siapkan wadah yang berbeda Untuk menaruh ayam-ayam yang sudah ditepungi Perhatikan langkahnya ya teman-teman Pertama-tama Masukkan potongan ayam ke dalam tepung terigu Lalu, celupkan ke dalam telur Kemudian, masukkan kembali ke dalam tepung Pastikan semua permukaannya terlumuri oleh tepungnya Lalu, masukkan ke dalam wadahnya Lakukan langkah-langkah tersebut Kepada potongan-potongan ayam yang lainnya Kepada potongan ayam yang sudah ditepungi Kepada potongan ayam yang sudah ditepungi Kalau semua ayam sudah dilumuri tepung Selanjutnya, masukkan ke dalam minyak panas Dan kompornya dengan api sedang Teman-teman, pastikan ayamnya terendam penuh oleh minyak Supaya permukaannya renyah Dan bagian dalamnya matang sempurna Sambil menunggu ayamnya matang Kita siapkan bumbu untuk melumuri ayamnya Ini dia bahannya Bawang putih, madu, barbecue saus Saus tomat, ini opsional Kemudian saus sambal, garam, dan merica Pertama-tama, siapkan 5 siung bawang Kupas Lalu, rajang Tidak terlalu kasar Tapi tidak terlalu halus juga Sedang-sedang saja Sampai jumpa Setelah itu Setelah itu, siapkan minyak di atas wajan Kemudian panaskan Lalu, masukkan bawang putih yang sudah dirajang tadi Kedalam wajannya Aduk-aduk Sampai merata Sampai warna bawangnya Agak kecoklatan Kemudian, masukkan saus barbecue Sebanyak 3 sendok makan Tambahkan madu 1 sendok makan Aku pakai madu urai Lalu, tambahkan saus sambal Sesuai selera Oh iya, aku pakai bonori Untuk menambahkan tingkat pedasnya Dan juga gurihnya Lalu, tambahkan Secukupnya air putih Lalu, aduk sampai merata Tambahkan garam Kira-kira Setengah sendok teh Kemudian, merica Setengah sendok teh juga Lalu, aduk-aduk Sampai merata Hmm, harum nih Kalau sudah, koreksi rasa Apabila semuanya dirasa cukup Kita cek dulu nih ayamnya Sudah matang atau belum Kalau sudah matang Tiriskan Lalu, masukkan ke dalam bumbunya Natikan kompor Dan, aduk-aduk Sampai merata Hmm, gak sabar nih Untuk menyantap Selanjutnya, tinggal disajikan Di atas nasi hangat Mudah kan teman-teman? Taraaa Korean hanichikan ala kuldak Siap disantap Lihat deh Teksturnya Warnanya Bikin ngiler Kalian wajib coba di rumah Gampang banget Mari makan Mari makan Nih, lihat Hmm Luarnya renyah Dalemnya lembut banget Pakai nasi hangat Paling nampol Uh, aduknya Nih, teman-teman Makan Kalian wajib coba nih di rumah Resepnya gampang Simpel Dan Hanya butuh 30 menit Untuk bikin kayak gini Kali ini Aku gak makan sendirian Kenalin namanya Yudit Enak gak? Ayamnya enak gak mas? Yes, yes, yes Ini malu dia mas Ini harus review-review makanan Gimana rasanya? Gimana? Enak Coba tes dinamanya Tris? Hanya gak lagi Videoin Iya, elak Oke teman-teman Segitu dulu aja Reset dari aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan jangan lupa ya Klik tombol subscribe Like dan Comment di bawah ini Terima kasih Bye 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 Terima kasih.